J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. mengabarkan. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada tahun ini. J.A. melakukan pembakaran yang menyebabkan penyelidikan mengambil keterangan dari takti-takti yang ada di tempat kejadian. Dan setelah kami lakukan penyelidikan, kami ada menemukan kejanggalan di sisi-sisi itu ada kira-kira 15 menit belum kejadian, 15 menit belum kejadian ada satu orang perempuan masuk dengan menenteng kayak botol bensin. Bensin, botol bensin betul. Dan itulah kami curigai yang bersangkutan, tepatnya tanggal 17 November kemarin setelah kami lakukan penyelidikan kami mendapat informasi lagi dari masyarakat bahwasannya yang bersangkutan mau kabur melalui pelabuhan Toro Punggur. Kemudian kami perintahkan tanya tereskrim bersama tim untuk dibayar di backup oleh opsional dari Poresta Barelang untuk mengamankan yang bersangkutan. Bang Yudi bisa dijelaskan apakah memang pelaku ini tujuannya ingin membakar anak dirinya tersebut? Kalau sementara keterangan awal dari yang bersangkutan, ya memang dia sudah niat mau membakar. Jadi ada unsur sakit hati dengan suaminya, suami sirihnya tersebut. Karena memang dia statusnya saat ini status istri sirih dan memang suaminya itu sudah membicarakan, mau bercerai. Penajukan perceraian pada yang bersangkutan. Terus korban anak-anak tersebut, yaitu anak dari istri pertamanya, suaminya yang diduga pelaku tersebut. Baik, karena faktor kecemburuan sang suami nampaknya ingin rujuk dengan istri pertamanya. Baik, lengkap sekali. Kompol Yudi, terima kasih atas penjelasannya dan telah menyampaikan kepada pemirsa TV One. Terima kasih. Baik, Pak Putri.